Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya temen-temen siang ini saya akan memberikan tutorial ya tutorial ini saya tidak tahu ini judulnya apa nanti yang jelas ini ada servisan masuk ini dari temen kita mana dari mana ini ya melawai Kalimantan Barat nih ya Kalimantan Barat nih ini kita nampaknya sebuah situ ya kita buka aja ya ya kita buka saja ini kita buka ya kita buka saja lihat nih Oh ya sebuah CPU ini CPU ini kurang tahu nih apa ya ini CPU modelnya ini CPU CPU LCD ini CPU print dan HD ini coba keterangannya apa nih keterangannya di sini saya carikan keterangannya ya Oh di sini ada Oh sensornya tidak jalan teman-teman ya angkanya diem angkanya diem tidak mau bergerak ya oke kita kerjakan ya kita kerjakan ini kita kasih apa kipet dulu kita kasih kipet ya hai 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 kita kita kasih kipet ya kita lepas dulu oke ya ini kita lepas dulu Engkau tidak mau jalan Oke Power kita hidupkan Ya oke Menggunakan aki saja ini saya ya Menggunakan aki Power kita hidupkan Akinya ini Ya ini akinya ya Negatif dapat negatif Sini Oh ini kekenten teman-teman Ini kita kendorkan dulu Display-nya saya kasih display dulu nih Display-nya diambil Tidak dipasang Apakah disini ada display mana Saya tarikan display dulu Ini display-nya mana Ini display Nah kita pasang display dulu Untuk letes Meletawi ya Tuh kita lihat Sudah Borbel Ini tanpa rekayaan Negatif Positif Kita hidupkan Hidup Tidak Ini normal ya Jadi keluarnya adalah Sensor tidak mau fungsi Nah kita lihat nih Kita lihat Nah oke Ini sensornya ya Matikan dulu Kita pasang Sensornya Kuning dapat Tengah nih ya Kuning nih Ngati-ngati Kuning Terima kasih Yuk Yuk Di rumah Di rumah Di rumah ada Sebentar ya Oke Ini baru Nanti 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 Sebentar ya Yang ini Yang hitam Ya Yang hitam Teman-teman Teman-teman Hitam ini Tak pasang Oke Kita balik Nanti kita tiup ya Buktinya apa Kok disana Menurut Informasi Selalu Tidak nyala Nanti kita tiup Kita tiup Ini jangan sampai lupa Niupnya ya Ini kan ada panah Niupnya itu Dari sini Ini panahnya Arahnya kesana Niup Oke Kita hidupkan Setelah itu Tekan Enter ya Untuk ngetes Enter Masuk Cetak Oke masuk Kita tiup Mati teman-teman ya Mati teman-teman Ya Tidak bisa nyala Oke Apanya yang kita curigai Ya Yang Kita matikan dulu Oke Ya Kita hidupkan Kita Cek dulu teman-teman ya Nah Ini tegangan positif Ini ada enggak Ini Ini ada Paling tidak ada tegangan Sekitar Tujuh volt Atau berapa Volt ya Ini Oke Kita tes Pakai Avo Sekitar Tujuh volt Nah Ini Kali sepuluh Ya Kali sepuluh Nih Kali sepuluh Tujuh volt Ini Tujuh volt Satunya Ground Ini 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 yang hitam Itu nanti Ke Ground Bentar Biar agak kesana Ya Ini Oke Ini Ini yang Groundnya Kita kasih ini Ground Oke Ini kasih Ground Kita ukur Ini apakah Tegangan ini ada Tujuh volt Kita lihat Ada Ya Normal Tegangannya Sekarang Dengan negatif Negatif ini Ukurnya Berarti ada Positifnya ya Dari sini Negatif ini Apakah ada Dari sini Kita ukur Dari sini Kesini Ada Sekarang Yang kuning Ada Ada Masalahnya Mengapa Tidak Bisa Bisa Nyalaini Berarti ada Sambungan yang Ini Saya Kira Sambungan kuning ini Kabel kuning ini Kurang connect Dengan Jalur sana Kita lihat ya Teman teman Kita matikan ya Jalur kuning Ini Tidak Konek Dengan Ini Jalur kuning Teman teman Kita tes Kita tes Jalur kuningnya Ini Oke Ini Kuning ini Masuknya Kesini Ke Sini Ya Ini Ternyata Ya Ini teman teman Ya Ternyata Putus nih Keliatannya Disini Putus nih Ya Coba kita Kita Solder dulu Kita Solder Kita Kita Apa ya Namanya Kita cari Mana yang Putus Oke Kita cari Mana yang Putus ya Kita cari Keliasanya Disini Jalur ini Yang Putus Nggak Nyambung Ya Ini Bentar Teman teman Oke Kita lanjut Lagi Tadi teman teman Sampai Dimana Tadi Sampai Disini Kita Sodir N Testing Oh iya ini teman-teman ya ini agak sulit ini oke ini kemudian kita tes lagi sudah nyambung kah ya kita curigai tapi kuning ya ini dengan ini sudah nyambung sekarang oke sekarang sini sebelah sini nyambung ini satu film kita lepas sambungannya dengan kaki IC nyambung kita cek sekalian ya ini disini dan kaki ini kaki ini dibuat sekali wah ini kurang kurang sip nih sodilannya ini penolnya nampaknya teman-teman kurang nih ya ini 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 tidak nyambung nih kaki ini ya ini ini kaki IC ini tidak nyambung yang tembusnya ke kabel kuning kita sodil kita sodil saja daripada bermasa lampa dimananya ini ya oke ya ya udah kita tes lagi ya kita tes lagi ya udah berarti tidak nyala ya sekarang kita tes lagi nyala kita nanti kita tiap lagi angka disini harus nyala ya oke kita hidupkan ya oke kita tekan A 5000 kita ya 5000 ya itu ya kita lihat nanti ya 5000 ya saya tekan enter ya nyala nyala cepat ya sudah nyala kita tiup ya teman-teman sudah itu sudah angkanya ini ya yuk jalan kurang dikit ah oke ya bagus ya kita tes lagi sekali lagi kita jual Rp10.000 B nah Rp10.000 kita tekan enter ya lihat ya angkanya ya gerak tau ya Rp3.000 Rp4.000 Rp5.000 Rp7.000 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 iya Rp10.000 oke berarti sudah sukses ya ternyata ada sambungan yang biasanya sekitar sambungan ini ya teman-temannya oke demikian teman-teman untuk service ya untuk service terutama ini CPU dari bara elektronik ya nanti kalau dikirim ada semacam gangguan semacam ini ya seputar seputar itulah apa namanya seputar eh sodiran yang kurang pas ini mungkin ketika pengirimannya retak atau ke apa ya itu ya karena ini kan sebelum kirim kan sudah dites gitu oke mudah-mudahan bermanfaat Tuhan memberkati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih melepaskan serangan terima kasih Terima kasih.